Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang akan berhormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul Cara atasi tanah asma-seman tanaman padi. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih giat lagi membuat video kreatif dan Bapak-bapak, ibu, serta teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Asma-seman atau asma-semen adalah gejala di mana daun padi menguning kemerahan diawali dari ujung penjala sampai ke pangkal daun. Tak lama kemudian daun mengering dan pertumbuhan madet. Ketika tanaman dicabut akarnya, tampak berwarna coklat seperti warna kisi bergarat, dan mudah mengupas, serta sebagian membusu. Jika terlambat ditangani dengan baik, pertumbuhan padi akan terhenti, anakan tidak terbentuk, dan bisa menuju pada kegagalan tanam. Penyebab asma-seman pada tanaman padi adalah biaya tanah yang dibawah ambang normal. Biaya tanah untuk tanaman padi yaitu 5,5 sampai 6. Namun kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada beberapa hal penyebab lain. Satu, terjadi pada tanaman padi masa tanam kedua atau MT2. Masih banyak terjadi sisa-sisa jerami yang mengalih proses pembusukan atau dekomposisi anaerobik dalam tanah, terutama sekitar perakaran. Dua, mikroba anaerobik menghasilkan senyawa asam, yaitu asam sulfida, pirit, dan lain, sehingga tanam menjadi asam. Tiga, sebagian mikroba anorganik juga menyerang akar muda tanaman padi. Ditandai warna akar menguning kecoklatan seperti kisi bergarat, agak licin jika dipegang dan kulit akar mudah mengelupas. Empat, dampak perusahaan lebih besar pada sawah-sawah yang panenya dengan potong malai atau tidak dibabat, dan jerami tidak dibabat keluar dari sawah. Lima, gejala akan semakin parah setelah diberikan pupuk susulan, yaitu pertama pupuk Korea atau ZA. Enam, tidak ada tinggal waktu yang cukup lama antara MT1 atau musim tanam 1 dan MT2 atau musim tanam 2, sehingga pembusukan sisa-sisa jerami tidak tumpas. Ada pun cara mengatasi asam-asaman yang sudah terjadi pada lahan tanam padi adalah sebagai berikut. Satu, tunda dulu pemberian pupuk susulan, terutama pupuk Korea atau ZA. Dua, mengurangi ketinggian air sawah sehingga tidak terkenang atau macak-macak. Tiga, dalam kondisi tanah tidak terkenang atau macak-macak, taburkan dolomit, yaitu dengan dosis kurang lebih 500 kg rektare, diutamakan pada blok-blok yang kena asam-asaman. Empat, gunakan pupuk organik cair dan pupuk cair yang mengandung CA dan MG dengan konsentrasi masing-masing pupuk 3 ml per liter air. Lima, jika sudah muncul tunas-tunas baru dan kejala asam-asaman telah berhenti, yaitu ditandai dengan kondisi akar. Apabila tumbuh serabut akar baru berwarna putih, maka pemumpukan susulan boleh dilakukan. Semoga bermanfaat sehingga hasil panen lebih optimal. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang berhormati, saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!